Assalamualaikum, hai semuanya saya kegiatan hari ini selamat sore menjelang malam di video kali ini ma mau masak untuk menu sore hari atau malam hari ini jadi seperti di video yang kemarin ma bilang, ma itu pengen banget bikin sambal matah nah jadi disini ma itu liat-liat resepnya di tiktok dan ma mohon maaf banget kalau resepnya itu kayak misalkan bukan sambal matah yang asli asli balik gak kayak gitu sambal matahnya ma misalkan seperti itu ya karena pas ma liat resepnya di tiktok itu ada juga beberapa yang komen itu seperti itu kalau sambal matah itu gak begini sambal matah gak begitu, gak pake ini, gak pake itu jadi kayak banyak banget lah versinya gitu jadi sama aja kayak misalkan bikin rendang kalau ma liat-liat di tiktok itu ya di tiktok itu ya ada orang yang nge-share resep rendang atau bikin rendang pasti banyak banget yang komen rendang asli minang gak kayak gitu rendang asli padang itu gak begitu gak ditumis dan bumbunya segala macem seperti itu jadi disini kayak yaudahlah ini kayak ala diriku aja atau ala resep di tiktok gitu ya karena kebanyakan ma liat resepnya rata-rata tuh gak jauh-jauh dari yang ini gitu yang ma bikin jadi kalau sekiranya bukan resep aslinya ma mohon maaf banget gitu ya nah jadi disini ada bahan-bahannya itu ada serai terus ada cabai rawit ma pake cabai rawit yang merah terus pake daun jeruk juga dan pake bawang merah ada yang bilang pake bawang putih sedikit tapi rata-rata yang ma liat yang ma tonton itu kayak cuman pake bawang merah aja ya gak liat yang ada bawang putihnya gitu loh nah terus pake terasi juga jadi kemarin itu beli terasi masang aja beli yang ini yang sasetan kecil merek ABC nanti pake satu saset aja ya terus untuk serai nya tadi itu ma ambil dua dua batang serai gitu tapi begitu ma potong-potong diiris kecil-kecil ini kayaknya kebanyakan ya kalau tiga jadi kayaknya dua aja cukup ya nah ini diiris tipis-tipis setipis isi dompet kalian yang kalau akhir bulan bercanda ya setipis mungkin lah ya setipis kesabaranku nah ini dipotong-potong terus untuk daun jeruknya tadi itu udah ma buang batang yang tengahnya itu ya jadi sisa daunnya juga sama itu diiris tipis-tipis terus kalau untuk cabai merah atau cabai rawit yang merah juga sama diiris-iris terus disini tuh ma nggak ke video ya pada saat ngiris si bawang merah jadi kalau videonya ini agak kelamaan itu biasanya ma pause dulu kan terus kalau misalkan mau mulai apa namanya video baru lagi baru di ini lagi dipencet lagi gitu layarnya tapi ma kelupaan tau-tau udah selesai ngiris-ngiris terus tau-tau udah ada di mangkok aja ma baru sadar begitu mau masukin kayak perbumbuan gitu baru ya nggak ke video yaudahlah ya tapi yang pasti ma pakai bawang merah itu kalau nggak salah inget sekitar 5 siungan gitu yang ukurannya agak besar-besar gitu sama ya dipotong atau diiris tipis-tipis kecil-kecil dicacah gitu terus untuk resep yang mau lihat di tiktok itu kebanyakan pakai minyak kelapa tapi karena memang nggak punya jadi yaudahlah ya pakai minyak yang ada di rumah aja tapi minyaknya minyak baru gitu bukan minyak bekas atau minyak jelantah gitu ya nah jadi kalau ngomongin soal resep memang agak sensitif ya apalagi yang berbau-bau khas atau ciri khas suatu daerah gitu kalau misalkan nggak sama itu banyak banget yang komen atau yang komplain karena kita kan apa namanya misalkan judulnya itu bawa-bawa suatu daerah gitu kayak resep asli minang gitu ya misalkan bikin rendang resep asli minang gitu tapi ada beberapa yang sebenarnya tidak bukan kayak gitu caranya gitu bener-bener kayak sensitif banget lah kalau soal resep gini ya tapi yaudahlah ya pokoknya disini kita sebut aja ala-ala diriku gitu ya atau ala-ala yang bikin konten biar nanti nggak terlalu sensitif gitu nah itu kalau liat-liat resep itu pokoknya kayak gitu lah ya suka ngeliatin atau bacain komen-komennya gitu nah ini udah diaduk rata jadi tadi itu udah dikasih bawang merahnya terus pakai garam terus kasih kaldu jamur sama gula pasir sedikit terus rasinya satu bungkus yang kecil nah kalau udah tinggal disiram aja pakai minyak goreng yang panas banget ini ya dan tinggal diaduk-aduk atau di bejek-bejek kalau mau atau kemarin tuh mau ngeliat resepnya siapa ya mak lupa ya ada yang seraihnya itu ditumis juga atau ikut dimasak sama minyaknya itu kan lagi dipanasin nah itu sekalian dimasak juga seraihnya karena gak suka seraihnya yang mentah jadi sukanya mateng gitu nah ada yang kayak gitu tapi memang ikutin yang kebanyakan aja lah ya yang semuanya ditaruh di mangkok gitu oke udah jadi tadi ya sambal matahnya lanjut untuk menunya disini mau bikin ayam ayam apa namanya ayam goreng tepung atau ayam pop ya ayam pop itu gimana sih resepnya pokoknya waktu itu ya ceritanya kemarin mah itu order go food ayam pop sambal matah jadi kayak ini kayak seperti yang saya bikin gitu ayam 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 tepung gitu kan cuman gak tau kalau bumbunya ada bumbu tersendiri atau enggak kalau ayam pop gitu ya pokoknya kayak ayam dada ayam filet kayak gini kayak ditepungin gitu nah kayaknya sih sama-sama kayak gitu lah resepnya jadi mah pengen bikin lah ya gitu gimana rasanya sama gak sama yang dijual kemarin atau sama gak sama yang mau order kemarin kemarin mau order tuh kayak enak banget gitu ya pokoknya kalau ada pilihan sambal mah itu lebih suka sambal matah gitu daripada sambal geprek kalau ada pilihan ya tapi kalau gak ada pilihan beli ayam geprek bisa kan gak ada pilihan sambalnya ya mau gak mau makan yang sambal gepreknya ya kan oke nah ini tadi makasih telur ya satu butir ya terus aduk-aduk kasih tepung tadi dicampur ya tepung serbaguna sama tepung segitiga biru mak campur soalnya biasanya tepungnya itu kan kalau tepung serbaguna kan rada asin ya jadi ditambahin tepung terigu yang biasa nah udah jadi itu lumayan banyak banget ya karena kan nanti sepeto anak-anak mau pak suami mau jadi mak gorengin agak banyak si chicken atau ayam popnya terus ini nasinya udah mataro di piring ala-ala kayak beli gitu lah ya pakai cetakan mangkok terus ini ayamnya udah mataro di piring terus tinggal dituangin aja sambal matahnya ini pas macium wanginya sama kayak yang mak beli pokoknya ya kalau sambalnya terus pas macicip dan mari makan nah ini macicip nasi sama sambalnya enak banget ini beneran alhamdulillah sukses juga diriku bikin sambal matah yang kemarin kemarin kayak ragu-ragu bikin sambal matah kayak mudah tapi kayak takut gagal tapi alhamdulillah ini ya apa namanya bikinnya gampang terus rasanya juga endul markundul oke teman-teman ini kalau udah kayak gini udah lupa sama kerupuk oke lah ya jadi sekian dulu ya untuk video kali ini makasih yang udah nonton mohon maaf kalau salah kata dan perbuatan di video ini sampai ketemu lagi assalamualaikum bye bye